selamat siang pemirsa semuanya tetap semangat tetap berkarya untuk negeri ini polemik sengketa tanah warga limo yaitu Lilin Cuharlin, Udilka dan Rojan dengan PT Arta Cahaya Persada masih belum usai seperti apa perkembangan beritanya, ikuti terus perjalanan Meli ya pemirsa kali ini Meli menuju lokasi pengerukan tanah proyek Pau Cijago Seksi 3 yang berada dekat lokasi tanah bidang kedua seluas 230 meter milik Lilin Cuharlin seperti apa kondisinya dan inilah liputannya pemirsa saat ini kita menuju lokasi lahan bidang kedua mulut Ibu Lilin Cuharlin kita sudah berada di lokasi bidang tanah kedua bunda ya bunda ya bener inilah lokasi tanah bunda di depan sana kita naik ke atas ini dan di sini iya bunda tunjukkan patok bunda yang di atas ini yang kemarin nah ini patoknya nih iya patoknya masih ada oh iya ini pemirsa patoknya ini patok berapa kali hilang mulu mungkin yang PT ACP butuh besi tua kali mbak jadi punya saya diambilin bertutup bener sekarang kita menuju area galian ya bunda ya galian mbak galian dari pembangunan jalan tol kira-kira mungkin 10 meter ya kira-kira 10 meter ya dari sini ya bunda selamat menikmati 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 yang bukan haknya mereka akan ambil jadi kalau saya menghambat, enggak mungkin saya hanya tinggal menunggu aja prosesnya seperti apa oke, kemarin kan ada pengukuran ulang identifikasi ulang yang dihadiri Bapak Agus dari BPN Jawa Barat hasilnya nih Bunda, seperti apa? pemirsa juga ingin tahu yang ini sejujur sudah 6 kali Mbak ya karena saya punya pengukuran 6 kalinya semuanya berbeda-beda ukurannya padahal saya juga enggak tahu ya bagaimana itu ukurannya yang terakhir dengan Pak Agus itu mendekati 1.820 50 meter hilang, biar nak buat ngubur orang BPN Depo ha 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 ini kita ambil arahnya dari samping atau jalan tanah Bapak Udin ya pemirsa jadi di depan sana itu sudah lahan milik Bapak Udin K jadi akses jalan menuju bidang tanah kedua Bunda Lulin tadi melewati jalanan ini pemirsa nah itu terlihat rumah Bapak Anwar putra Bapak Udin K terima kasih pemirsa sudah mengikuti perjalanan Meli kali ini sebuah perjuangan tentu akan selalu ada hasilnya cepat ataupun lambat kebenaran akan segera terungkap tetap semangat, tetap bahagia Meli umur diri berjumpa kembali di luputan CNN berikutnya salam damai cinta negeriku